Orang tua saya sampai melaporkan ke aparat untuk melakukan pencarian kepada saya karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akhidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah, subuh, dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Karena ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akhidah saya. Dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang dia punya. Jadi saya memutuskan tetap pergi dan saya dapat saran dari teman meminta nomor telpon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta. Dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Lembaban. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan hidup Afifah ya. Karena menurut kesaksiannya tadi, Afifah ini tinggal di lingkungan mayoritas yang beragama Islam. Walaupun dia rumahnya berdampingan dengan rumah ibadahnya sendiri. Akan tetapi pengaruh lingkungan yang mayoritas Muslim ini mungkin membuat Afifah sering melihat orang sholat ya, mungkin ya. Tapi keinginan itu tidak bisa terlampiaskan karena apa namanya belum fokus memikirkan hal yang demikian. Tetapi sudah ada syumur perasaan untuk mencintai agama Islam ya. Kemudian di waktu di SMA tadi, makin menguat keinginan masuk agama Islam itu karena Afifah tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam batinnya di dalam agama sebelumnya. Lalu setelah kuliah, mulailah bertekad. Apapun ceritanya, saya harus memutuskan apa yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Dan pada akhirnya Afifah mengikrarkan 2 ke 5 syahadat 4 bulan yang lalu. Itu ketika sudah syahadat, apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi... Langsung lega? Lega, sangat. Karena sewaktu sebelum malaf, saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah, tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu? Sedangkan kamu malaf saat ini. Saya hanya mengujapkan. Saya bukan memikirkan tentang itu. Saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya. Begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu memikirkan benar-benar memikirkan secara... Matang. Matang untuk melangkah menjadi seorang malaf. Dan sekarang sudah terlampiaskan ya. Hasrat itu. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada Afifah. Dan sudah mengekerarkan 2 kali 5 syahadat 4 bulan yang lalu. Dan Alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ketika akan memutuskan pindah agama itu, sudah tidak berpikir macam-macam lagi lah ya. Tidak. Apapun. Risikonya. Kuliah juga saya berpikir berhenti. Silahkan berhenti. Gitu. Memang itu sudah tidak dipikirkan. Gitu. Karena yang saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti. Masya Allah. Saya sangat terharu menyaksikan dan mendengarkan kesaksian saudari kita. Afifah ini luar biasa. Perang batin yang dialami sejak dari kecil. Ingin memeluk agama Islam sejak dahulu kala. Tapi tidak terlampiaskan. Karena tentulah dia berada di asuhan kedua orang tuanya yang sangat taat di dalam agamanya. Namun waktu, hanya menunggu waktu saja Afifah sampai dia dewasa dan matang. Pada akhirnya Allah SWT gerakkan hatinya untuk punya azam, punya tekat yang kuat memeluk agama Islam. Apapun risikonya. Sekalipun orang tuanya membenci atau menyakitinya, Afifah sudah siap menanggungnya. Dan Afifah, kalau boleh tahu dari mana dulu tahun nomor HP saya? Kebetulan saya aktif di organisasi. Dan teman saya di organisasi punya saudara yang kuliah di luar kota dan memiliki komunikasi dengan Ustadz. Dan saudaranya membantu saya untuk bisa komunikasi dengan Ustadz sendiri. Saya juga terkejut. Ternyata ada khusus orang-orang seperti kami ini. Begitu yang dibuang dari keluarga. Misalkan tidak dibuang, setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung. Subhanallah. Memang pemirsa, alhamdulillah. Kita membuat pesantren mu'alaf ini, itulah yang kita pikirkan. Saya pribadi dulu juga berlatar belakang mu'alaf. Dan dulu pun saya mengalami kesulitan, tapi tidak ada tempat saya bernaung waktu itu. Karena tidak ada pesantren mu'alaf. Dan hampir tidak pernah terpikirkan oleh para ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh Islam kita, bagaimana nasib para mu'alaf terutama dari aspek pembinaan. Karena mereka ini setelah memuluk agama Islam, tidak sedikit yang terusir dari keluarganya. Terus mau ke mana mereka? Nah, alhamdulillah. Dengan hadirnya pesantren mu'alaf Anaba Center Indonesia ini, mereka mendapatkan rumah yang baru, orang tua baru, keluarga yang baru. Apalagi di pesantren mu'alaf ini, subhanallah. Semua adalah orang-orang yang senasib dengan mereka ini. Jadi, beruntunglah Afifah sudah mendapatkan nomor telpon saya. dan sudah bisa bergabung dengan teman-temannya para mu'alaf lainnya. Terus, bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini? Kesan pribadi saya, saya merasa benar-benar sesungguhnya inilah yang benar. Alhamdulillah. Inilah yang benar. Inilah yang dicari. Inilah yang dicari. Inilah penuntun jalan terakhir. Inilah penyelamat kita. Subhanallah. Jadi, sudah mantap imannya ya. Terus, ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya, saya benar-benar ingin bisa menjadi pendakwah. Subhanallah. Kalau jadi pendakwah nanti, siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya, Pak. Keluarga. Orang tua dulu. Kira-kira sudah mulai pede nanti ya. Bisa mengajak orang tua. Ya, sedih nggak kalau orang tuanya tidak muslim begitu? Sangat. Sangat sedih. Harapan Afifah ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman. Alhamdulillah. Sama-sama ibadah dengan saya. Dan bertemu di surga, Pak. Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini. Supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Ajak mereka kepada Islam ini. Dan sekarang Afifah sudah mendapatkan rumah baru. Keluarga baru. Orang tua baru. Saudara yang baru. Karena saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya. Ya. Dari manapun asal-usul Saudara-saudaramu itu dari suku apapun dia Apapun warna kulitnya Bahasa apapun yang dia pakai Kalau mereka Beragama Islam Itulah saudaramu yang sesungguhnya Dunia dan akhirat Kalau saudaramu yang kandung itu Kalau tidak dapat hidayah Cuma dunia saja Nanti di akhirat pasti Berpisah Tapi sebelum Ya berpisah Kalau bisa ajak mereka ke dalam Agama Islam Dan Afifah jangan pernah Membenci orang tua Ya. Sayang orang tua Berbakti kepada orang tua Tapi dalam urusan Kemanusian saja Kalau dalam urusan iman Tidak boleh taat Misalnya nanti Afifah Suatu hari Berkunjung ke rumah orang tua Kemudian disuruh murtad Atau dipaksa murtad Afifah jangan mau Dan jangan taati Bila perlu nyawa pun korbankan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran Surat Luqman Dan apabila Kedua orang tuamu Memaksa kamu Kembali murtad Dari agama Islam ini Maka kamu sebagai anak Haram Mentaati keduanya Tidak boleh patuh sama orang tua Yang memurtadkan kita Tetapi dalam urusan kemanusiaan Engkau tetap wajib Berbuat baik Berbakti kepada orang tuamu Jadi ingat Berbakti kepada orang tua Dalam urusan kemanusiaan saja Dalam akidah Tidak boleh berbakti Tidak boleh taat Orang tua tidak punya rumah Kalau Afifah kaya Bangunkan dia rumah Tidak punya makan Kasih dia makan Islam mengajurkan itu Apapun agama orang tua Kita wajib berbakti Nah Terkecuali mereka Memusuhi kita Membenci kita Tidak mengapa Itu hak mereka Walaupun mereka membenci Afifah Afifah tidak boleh marah kepada mereka Dia adalah orang tuamu Walatakullahu ma'uf Jangan sekali-kali berkata Ah kepada orang tua Walaupun agamanya beda Ya Luar biasa Dan Kita harus mendukung Mereka para mu'allaf ini Apapun ceritanya Mari kita rangkul mereka Para mu'allaf ini Kita jadikan mereka Anak-anak kita Saudara kita Keluarga kita Supaya mereka Kuat Di dalam berislam ini Terus Ada Ada Pesan-pesan khusus mungkin Kepada orang tua Kepada keluarga Ya ada Silakan Berikan pesan Buat orang tua saya Dimanapun Berada Saya sendiri Sumbuh sangat menyayangi Kalian Karena Saya Memeluk agama ini Bukan karena Untuk meninggalkan Kalian Bukan Karena saya Sayang sama Mama Bapak Dan Kakak Adik saya Saya tidak ingin Kalian Kekal Di neraka Jadi saya ingin Menyelamatkan Menyelamatkan Kalian Kelak Karena Kematian Dan Akhir Bukanlah Sesuatu yang bisa Kita tahu Kapan Datang Begitu Jadi harapan Sebelum meninggal Masuk Islam Melayah Iya Ustaz Baik Kalau pesan kepada Umat Islam Apa Pesan kepada Seluruh umat Islam Khususnya Penonton Siaran Dalmat TV Bersyukurlah Masih bisa beribadah Bersyukurlah menjadi Islam Bisa beribadah kepada Allah Dengan mudah Tidak ada halangan Dan Tidak perlu Seperti kami Yang harus meninggalkan keluarga Dan bersyukurlah Masih memuluk agama benar Yaitu Islam Alhamdulillah Iya Afifah Sudah Tidak terasa ya Mudah-mudahan Air mata yang tertumpah ini Adalah merupakan Air mata Rahmat Allah Air mata Yang dilandasi Sebuah kasih sayang Dan rasa cinta Kepada Allah Dan agama Islam Dan juga rasa cinta Kepada keluarga Mudah-mudahan Kedua orang tuamu Dan saudara-saudara Menyaksikan siaran ini Semoga mereka Mengambil pelajaran Ternyata Afifah Masuk agama Islam Bukan karena mau kawin ya Bukan Ya Itu sudah Apa namanya Dari sejak kecil Sudah mulai Terpengaruh dengan agama Islam Karena Berada lingkungan Mayoritas Muslim Luar biasa Sudah banyak kita Gali Pengalaman-pengalaman Religius Para santri kami Muallaf dan muallafa Setiap kali kita Mengungkap Perjalanan Hidup mereka Bagaimana mendapatkan Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Menggetarkan Dan mengharukan Kita semua Mudah-mudahan Dari kisah Singkat Saudari kita Afifah ini Bisa menginspirasi Pemirsa semuanya Dan semakin Menambah keteguhan Iman Islam kita Yang mana Belakangan ini Orang semakin banyak Mendapatkan Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini Merupakan Abad As-sahwah Al-Islamiyah Merupakan Abad Kebangkitan Islam Dan Ingat Pesan moral Daripada Afifah tadi Kalian yang Sudah Terlahir Beragama Islam Ini Pandelah Bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kalian Tidak perlu Repot-repot Mencari kebenaran Karena Sudah terlahir Dalam keadaan yang Benar Peliharalah Iman itu Baik-baik Dan Sampaikan Kepada Orang-orang Yang belum Muslim Kalian harus Berdakwa Ajak Sebanyak-banyak Orang Kedalam Agama Islam Kalau Melalui Perantaraanmu Orang Mendapatkan Hidayah Rasul Mengatakan La Ayyah Diakallahu Bika Rajulan Wahidah Khairul Laka Min Kalaulah Melalui Perantaraanmu Seseorang Mendapatkan Hidayah Lalu Masuk Agama Islam Maka Anda Mendapatkan Nilai Yang Sangat Luar Biasa Lebih Baik Daripada Dunia Dan Segala Isinya Jadi Iman Itu Adalah Lebih Baik Daripada Dunia Dan Segala Isinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menetapkan Hati kita Dalam Keimanan Ini Istiqamah Kita Dalam Agama Islam Dan Selamatkan Keluarga Kita Semoga Dari Perjalanan Spiritual Afifah Tadi Akan Semakin Menambah Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Sedikit Cerita Testimoni Dari Afifah Semoga Ini Bermanfaat Kepada Pemirsa Sekalian Saya Ustaz Namban Mohon Bundur Diri Dari Studio Annabat TV Sampai Jumpa Kita Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh